Pengadilan Tipikor kembali menyedang Rudy Rubian Diri dan DVRD terkait kasus suap SKK Migas. Pengadilan Tipikor mendatangkan dua saksi ahli untuk meringankan kasus Rudy. Menurut saksi ahli, Hairul Huda dan Eva Zulfan, dakuan terhadap Rudy dapat luluh bila Rudy tidak memiliki motivasi sama dengan pelaku suap, apalagi Rudy mengaku tidak tahu tujuan dari uang yang dikirimkan kepadanya lewat DVRD. Saksi ahli juga berpendapat bahwa penukaran mata uang dan membelanjakannya untuk membayar cicilan mobil atau biaya pesat belum bisa disebut pencucian uang. Ini disebabkan tujuan dari pencucian uang yaitu menyamarkan sumber uang belum tercapai. Setelah kesaksian dua ahli hukum itu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Rudy dan DVRD. Dalam sidang, DVRD mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan siap menerima apapun tuntutannya nanti. Baik Rudy dan DVRD akan menerima tuntutan pada sidang lanjutan yang akan dilaksanakan minggu depan. Oleh karena itu, saya berharap dalam tuntutan besok dari Jaksa Penuntut Umum, pasal suap harusnya sudah tidak ada, pasal TPPU juga sudah tidak ada, hanya pasal gratifikasi di mana saya memindahkan uang dari saudara DVRD kepada stakeholder. Mudah-mudahan saja itu yang akan keluar di tuntutan besok dan saya insya Allah dengan ikhlas akan menerima apa hasil daripada